Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bahkan, klub berjuluk The Red Devils itu harus takluk dengan skor 5-0 di kandang mereka sendiri di stadion Old Trafford Kekecewaan supporter Manchester United sudah mulai terlihat ketika mereka memilih untuk meninggalkan stadion di jeda babak pertama Dengan hasil 1 poin dari 4 pertandingan, wajar jika fans setan merah menginginkan agar pelatih asal Norwegia itu segera angkat kaki dari kursi pelatih Jika Ole meninggalkan Old Trafford, beberapa nama tenar telah tersedia untuk mengisi kursi pelatih Manchester United Dan berikut adalah 5 pelatih yang bisa gantikan oleh Gunnar Solskjaer di Manchester United Ernesto Valverde Ernesto Valverde menjadi salah satu pelatih yang digadang-gadang siap menggantikan posisi oleh Gunnar Solskjaer di kursi pelatih Manchester United Perjalanan karir mantan pelatih atletik Bilbao dan Barcelona itu memang cukup mengesankan Pria asal Spanyol berusia 57 tahun tersebut pernah mengantarkan Bilbao menjuarai Supercopa de Espana tahun 2015 Sedangkan bersama Barcelona, Valverde berhasil meraih 2 gelar La Liga Spanyol musim 2017-2018 2018-2019, Copa del Rey musim 2017-2018, dan Supercopa de Espana tahun 2018 Zinedine Zidane Meski karirnya sebagai pelatih terbilang masih baru, namun nama Zidane kini telah sejajar dengan pelatih muda berbakat seperti Pep Guardiola Sejak menyebarnya rumor pemecatan oleh Gunnar Solskjaer sebagai pelatih Manchester United Zidane sempat kencang dikaitkan akan mengambil alih kursi pelatih Setan Merah Apalagi, kedatangannya bersama pelatih legendaris Manchester United Sir Alec Ferguson Semakin memperkuat alasan Zidane siap untuk menggantikan oleh Gunnar Solskjaer Pria asal Prancis itu telah mencatat kesuksesan besar bersama dengan mantan klubnya Real Madrid Sejak ditunjuk sebagai pelatih utama El Real di tahun 2016 Zinedine Zidane telah memenangkan 3 gelar Liga Champions 2 kali La Liga Spanyol 2 kali Supercopa de Espana dan Piala Dunia antar klub Ryan Giggs Dengan statusnya sebagai legenda klub Manchester United Membuat Ryan Giggs dipercaya akan mudah untuk mengelola pasukan Setan Merah Semasa karirnya sebagai pesepak bola Pemain asal Wales itu hanya membela satu klub yaitu Manchester United sejak tahun 1990 hingga 2014 Berbeda dengan Solskjaer, Giggs tahu betul seluk-buluk klub kebanggaan warga Manchester tersebut Ia juga sempat menjadi pelatih caretaker Manchester United di empat laga pamungkas Liga Inggris musim 2013-2014 Ryan Giggs yang kini tengah menangani tim Nashville Dirasa telah mampu untuk kembali sebagai pelatih tim utama Manchester United 1. Laurent Blanc Timnas Perancis dan juga raksasa Liga One PSG Bersama PSG, Laurent Blanc berhasil mencapai kesuksesan besar Dengan memberikan 13 trofi di tahun 2013 hingga 2016 Nama terakhir yang menjadi kandidat terkuat pengganti oleh Gunnar Solskjaer adalah Antonio Conte Kedatangan pelatih berpaspor Italia itu bisa memberikan dampak baik bagi Setan Merah yang tengah terpuruk Ia dikenal piawai mengantarkan klub yang diasuhnya menjadi juara di kompetisi domestik Sebelumnya, Conte berhasil membawa Juventus juara Serie A Italia musim 2011-2012 Setelah Bianconeri puasa gelar selama 9 tahun Kemudian, di musim lalu, Conte juga berhasil membawa Inter Milan meraih Scudetto Yang terakhir kali mereka raih di musim 2009-2010 Jika dipanggil untuk menjadi pelatih Manchester United Conte mengaku siap membawa dua mantan anak asuhnya di Inter Milan Yaitu Lautaro Martinez dan Milan Skriniar ke Old Trafford